Terima kasih telah menonton Polresta Tangerang beserta ratusan barang bukti uang dolar palsu. Pengungkapan kasus uang dolar palsu ini bermula saat anggota Satlantas Polresta Tangerang yang curiga menghentikan mobil pelaku saat melintas di Jalan Raya Cikupah. Namun saat akan diperiksa surat kendaraannya, kedua pelaku justru menolak dan sempat terlibat adu mulut dengan anggota Polantas. Saat terlibat adu mulut ini, satu dari dua pelaku dari dalam mobil justru melemparkan uang dolar palsu ke arah Polantas hingga warga di sekitar lokasi berkerumun. Usai melempar uang dolar palsu untuk mengecoh anggota Polantas, kedua pelaku keluar mobil dan mencoba kabur dengan cara berlari ke kawasan industri Cikupamas. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan 800 uang dolar Amerika palsu dan dua buah tas dari dalam ini besi hitam yang digunakan kedua pelaku. Dari saat pengaturan pagi, seperti biasa, ada dua anggota melihat seseorang mencurigakan. Bahkan pada saat dihentikan, dia tiba-tiba melempar uang dolar. Satu anggota mengejar, dia, kepadanya besar lagi siapa? Sitorus. Nah, maksudnya terus. Dia melumpuhkan dua orang. Nah, setelah itu daya amankanlah uang palsu kurang lebih hampir 800 lembar atau pecahan 20 USD. Kalau diekivalenkan itu kurang lebih sekitar 224 juta. Tapi ini kan ini uang palsu. Sementara itu, sebagai bentuk apresiasi, dua anggota Satlantas Polresta Tangerang, Brigadir Iman dan Aibtu Sitorus, mendapatkan penghargaan. Sementara kedua tersangka harus mendekam di sel tahanan MAPOLresta Tangerang dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Herman Arief, Kabupaten Tangerang, melaporkan untuk CTV Network. Selamat menikmati. Selamat menikmati.